Pada hari ulang tahunnya yang ke-64, mantan wakil Presiden Mike Pence mengumumkan pencalonannya sebagai bakal capres Partai Republik. Pada serangan ke gedung Kongres Januari 2021 lalu, pendukung Presiden saat itu Donald Trump meneriakan seruan untuk menggantung Mike Pence karena ia menolak mengikuti permintaan Trump untuk menggagalkan pengesahan Joe Biden sebagai Presiden terpilih pemilu 2020. Pence sendiri bukan sosok populer pendukung Partai Republik. Dalam survei Quinnipiac University bulan Mei, Trump dua kali lebih populer ketimbang Mike Pence. Agregasi survei lain menunjukkan popularitas nasional Pence hanya di kisaran satu dijit. Kamis 8 Juni, Donald Trump dijatuhi dakwaan federal atas dugaan kelalaian penanganan dokumen rahasia selepas ia meninggalkan gedung putih. Sebelumnya, Donald Trump juga dijatuhi dakwaan atas dugaan memberikan uang tutup mulut kepada bintang porno Stormy Daniels. Kedua perkara ini, secara legal tidak menghalangi Donald Trump untuk mencalonkan diri kembali, tapi membuat sebagian masa Partai Republik ragu dan memberikan angin segar kepada bakal calon alternatif dari Partai Republik. Dalam pekan yang sama dengan Pence, dua kandidat lain juga mendeklarasikan pencalonan mereka, semakin meramaikan bursa capres Partai Republik. Agregasi survei 538 masih menunjukkan Trump didukung 53,8 persen responden, jauh melampaui kandidat populer kedua, Ron DeSantis, pada 21,3 persen. Trump has transformed the party. You see the people that want to replace Trump, like Ron DeSantis, he's heading into populism and wading into culture wars. And Mike Pence can do that in terms of substance. He can talk about the policies of the culture war. But what he can't do so far has not shown us is the ability to be a populist in tone. And that's what the Republican Party is looking for. Debat pertama antara bakal capres Partai Republik akan berlangsung Agustus, sementara pemilihan pendahuluan internal pertama juga baru berlangsung awal 2024. Dari Washington DC, Gerjin Yang Gunawan dan Tim VOA.